Keinformasi lain saudara, sebuah lokasi di salah satu pemukiman warga yang kerap kali dijadikan ajang bermain judi oleh beberapa orang warganya menjadi sasaran penggrebekan aparat. Sejumlah perempuan yang ikut bermain judi sempat histeris saat akan digiring ke kantor polisi. Aparat kepolisian dari tim Resmopolsek Makassar kembali melakukan penggrebekan di salah satu perkampungan yang berada di Jalan Santaria yang kerap dijadikan sekelompok warga untuk menjadi arena perjudian kartu joker. Saat dilakukan penggrebekan sejumlah orang melarikan diri, bahkan ada yang bersembunyi di dalam rumah salah satu warga. Beberapa orang perempuan yang ikut bermain judi sempat histeris saat akan digiring ke kantor polisi. Tidak hanya itu, seorang pria juga kedapatan membawa kunci T di saku celananya yang diduga akan digunakan untuk melakukan aksi pencurian motor. Terima kasih telah menonton!